Pemirsa Anda menyaksikan news update, saya Tasya Ludmila. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian datang melayat ke rumah duka almarhum Aibda Luar Biasa Anumerta, Deni Setiadi. Kapolri juga menyampaikan rasa duka mendalam secara langsung kepada istri almarhum, Bripka Eti Prihatin. Aibda Luar Biasa Anumerta, Deni Setiadi gugur saat menjalankan tugas saat rusuh di markas Brimob. Pada 15 Mei mendatang, semestinya almarhum merayakan ulang tahun ke-33. Bripka Eti Prihatin mengenang suaminya sebagai sosok yang humoris, muda bergaul dan menyenangkan. Ia meminta kepada semua pihak yang mengenal almarhum untuk memaafkan segala kesalahannya. Istri almarhum saat ini tengah menjalani pendidikan kepolisian perwira. Saat bertemu dengan Kapolri, Eti meminta penangguhan selama masa berkabung. Berlumat Ruka ya, anggota ya, Deni, Umagum ini, anggota Densus, jadi, dia sepertinya anggota Bekasi yang di BKUK. Untuk membantu pendidikan karena kurang anggota. Otomatis dengan tugurnya yang bersangkutan. Waktu itu kan saya masih tidak sempat hadir karena sedang berada di Jordan, ada acara konferensi ya, berbicara di sana. Sehingga saya menyempatkan diri untuk menengok keluarga ya, keluarga. Menyampaikan duka, rasa duka, sekaligus ini juga meminta, masukkan, mungkin ada yang meminta-minta. Kebetulan, istri yang bersangkutan, juga lah kondisi, ya sekarang sedang sekolah perwira di Suka Bumi. Minta agar boleh diberikan waktu yang lebih panjang juga untuk mengurus acara-acara lain berkaitan dengan pembakaman. Kita milafat kegugurnya, suami, setelah itu mengurus keluarga. Yang kedua, ingin kembali lagi ke tempat dinas semula setelah nanti menjadi perwira. Ini kan lagi sekolah perwira. Itu di Direkturat Tarkoba.